Ketujuan dari Razia ini, yaitu untuk menganfisipasi gangguan keamanan dan keteritibaan masyarakat di wilayah Polres Pelabuhan, Makassar. Maaf ibu mengganggu ya dari Polres Pelabuhan, ngecek aja bu ya. Berapa kamar terisi mbak? Dua. Hanya dua? Nomor berapa dengan nomor berapa? Dua belas puluh. Dua belas puluh? Nomor dua belas puluh? Lagi. Kenapa ini masih kira-kira-kira? Suami istri itu. Pakai wajah. Iya. Pakai wajah. Kami dapati mereka lagi berhubungan suami istri itu. Ibu Kasat sama Tendri. Ya wajah dulu mbak. Pakai wajah dulu. Pakai sarungmu pakai handuk-handuk-handuk. Kasih dia handuk. Mana KTP-nya? Silah. Kamu masuk sini ya sama siapa ini? Ini yang punya KTP-nya, Pak. Apamu dia? Nami itu. Mana suamimu? Mana KTP-mu? Kalau suamimu pasti ada satu alamat itu yang sama-sama. Aribau. Aribau itu kita ke KTP-nya. KTP-mu. 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 Tidak ada. Tetapi saya sayangkan karena pasangannya perempuan itu masih usia di bawah umur yang sudah berani berbuat mesum. KTP-mu yang kami lanjutkan untuk pengledahan kamar-kamarnya. Ada. 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 Jangan dipegang, jangan dipegang. Ambil pakai ini. Saya cuma mau tanya, siapa punya? Kamu atau itu laki-laki? Saya cuma tahunya itu kamar kamu. Ada pipet, ada bong di situ. Ada botol kecil. Kamu baru masuk kamar ini tuh? Baru main ini tadi? Baru mulai main? Baru mulai main tuh? Iya. Iya, oke. Lonjer LTE KP. Lonjer LTE KP. Siap. 86. Mana KTP-nya? Silahir. Kamu masuk sini sama siapa ini? Iya, ini yang punya KTP-nya. Apamu dia? Namanya ke sini. Mana suamimu? Mana KTP-mu? Kalau suamimu pasti ada satu alamat itu yang sama-sama. Arriba. Arriba kita KTP-nya. KTP-mu? KTP-nya gitu. KTP-mu. Tidak ada. 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 Jangan dipegang, jangan dipegang. Ambil pakai ini. Saya cuma mau tanya, siapa punya? Kamu atau itu laki-laki? Saya cuma tahunya itu kamar kamu. Ada pipet, ada bong di situ. Ada botol kecil. Jalan lagi itu. Yang itu sampah-sampah, buara memang di situ. Kamu baru masuk kamar ini, tuh? Baru? Iya. Baru main ini tadi? Baru mulai main? Baru mulai main, tuh? Iya. Iya, oke. Mungkin di situ bukan dia pengakuannya, tapi tetap kami akan bawa ke kantor. Saya bawa dulu satu. Pasangannya sementara turun, ya. Nah. Jadi ada KTP-nya nggak dia? Ada. KTP laki-nya kan? Dia kan nggak punya? Ada. Mana? Boleh saya bawa? Oke. Terima kasih. Masukkan Diana di truk. Saya khawatir karena kami juga mempunyai anak-anak sebesar mereka. Pembinaan-pembinaan itu yang pertama, intinya dari pihak keluarga dulu. Dan pendekatan orang tua terhadap anak mungkin kurang. Dari Wisma di jalan situ, kami melanjutkan ke hotel *** yang terletak di jalan Sarapu dan menuju juga ke hotel ***. Kami dari Polres Pelabuhan ingin mengecek isi kamarnya, Pak. 101. 102. 106. 107. Malam, Pak. Mohon maaf, mengganggu. Boleh cek KTP-nya, Pak? Ada di titip? Sendiri, Pak, ya? Iya. Bule daki dulu, Pak. Bersiap, Pak. Mana yang lain, mana yang lain semua? Coba di sini dulu. Iya. Polong kantainya dulu, Pak. Mohon maaf, mengganggu, Pak. Mau cek dulu, Pak. Buka momen 6. Tapi, gitu. Keluarga, ya. Kita sama siapa? Kami mendapatkan dua pasangan, ternyata istrinya sedang mengandung selama 9 bulan. Tapi, tidak dapat menunjukkan apapun di situ, entah KTP, entah apa. Maksudnya, dari Kalimantan kan ada rumah di Tinumbu. Kenapa enggak pulang ke rumahnya? Iya, emang sih tadi di Tinumbu. Tapi, saya dari jalan-jalan tadi. Baru di sana kan banyak, kita banyak satu rumah. Jadi, berapa aku mau jalan-jalan? Tunggu, kalau besok malam baru ke sana, karena aku juga belum datang. Tadi, mamaku juga yang ngantar ke sini. Sekarang, mamanya di mana? Ada di luar. Coba telpon. Saya yang ngomong. Dia keluar dari rumah orang tuanya untuk bermalam. Karena dengan alasan di rumahnya penuh sesak. Dia perlu ketenangan. Setelah kami cek, buku nikah itu berada di orang tuanya. Dan saya dapati dua orang cewek yang dari Sidrab. Dari perkampungan, istilahnya kabupaten lain. Ini bukan KTP ini. Tidak, sama-sama tidak ada barangkuannya. Enggak mungkin kamu berdua pakai satu keterangan surat begitu. Membasuk apa? Di mana, bu? Di ada keluarga. Siapa yang ditahan? Enggak, itunya kesian. Pacarnya. Hah? Pacarnya. Pacarnya kasus siapa ditahan? Nah, itu 351. Dengan alasan dia menengok pacarnya yang lagi di penjara. Karena tidak ada keluarga, dia masuk di situ. Tapi tidak dapat menunjukkan apapun di situ, entah KTP, entah apa. Kamu kerja di mana? Tidak kerja, Kak Bu. Di sini tinggal? Tidak, Bu. Dari belanja di mana? Di situ pasar butung. Pasar butung beli apa? Baju, buah ada di sini. Ini baju-baju ini, Pak. Ini kayaknya ngekos, deh. Ini bajunya. Iya, kemarin itu tinggal di rumahnya sepupu, cuman pindah ke sini. Kenapa bisa pindah? Mau datang kemana pun harus dibawa itu dompet KTP. Kalau ada apa-apa di jalan, mau dikirim kemana? Saya himbau, saya berikan teguran-teguran simpatik. Saya ajak ngomong baik-baik bahwa kemana pun pergi, minimal ada KTP. Jalan Nusantara Yang itu udah nenek-nenek. Saya mendapatkan cewek-cewek anak-anak muda. Tapi dengan gaya berpakaiannya, yang dua orang ini ternyata berpakaian persis laki-laki. Kalau laki itu perempuan? Saya buka dulu, saya lihat. Itu laki itu perempuan? Jangan-jangan kongkong ya. Jolah, Kak. Kamu tinggal di mana? Aslinya orang apa? Pangkep. Orang pangkep kamu, aslinya orang mana? Maros. Maros, kongkong? Jolah, kongkong. Dada dompetmu, betul. Betul. Nikos. Hah? Nikos. Nikos? Gambar siapa ini? Igembar. Artinya apa ini gambarmu? Menangkel mimpi buruk dia. Waduh, kok mimpi buruk terus? Ini mimpi apa dia gigitulah? Bukan. Apa ini gambarnya ini? Oleh kerja, sih ya? Hah? Oleh kerja, tuh. Ini nggak punya identitas ini? Ada. Mana? Tapi di posisi. KTP kamu nggak ada. Satu, dua, tiga ini. Ke kantor. Itu ada KTP. Satu. Kamu pasangan ini. Ini pasangan ini. Iya. Ayo ambil dulu kan KTP-nya. Ayo ambil dulu kan KTP-nya. Enggak. Enggak. Enggak, ikut aja naik, 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 naik di mobil. Jauh dari orang tuanya. Ngekos di sini, kerja di sini. Dan tiap-tiap pengawasan orang tua nggak ada. Keluarga nggak punya. Sehingga dia mempunyai perilaku yang menyimpang itu tadi. Hah? Kok pacaran sama *** toh? Itu tadi *** sama kamu toh? Sudah lama kamu pacaran sama *** kamu itu? Ya. Hah? Ya. Baru berapa? Mereka saya perhatikan minum bir, tapi tidak sampai mabuk dan tidak membawa obat-obatan. Namun kita tetap mengadakan pembinaan secara khusus dibawa ke Polres. Kami langsung mengadakan penggeledahan. Banyak tamu-tamu yang senang mencari hiburan di situ. Buka, buka, buka. Ini, ini. Cabunya. Cabunya itu. Cabunya. Hah? Cabunya. Ini untuk situ. Cepat sini, cepat. Siapa lagi? Ini, ini ya. Tidak. Dan kami mendapati seorang cewek yang masih gadis muda belia. Kami dapat membawa obat-obatan sejenis ***. Ini dapat dari mana? Ayo ini, Pak. Hah? Teman yang ngasih. Pake jaket? Ayo pake jaketmu ikut. Walaupun bukan jenis narkoba, pesikotropika, tapi dengan adanya kedapatan membawa obat-obatan. Dan itu kami amankan untuk selanjutnya kami proses secara hukum. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.